Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Intro Sub indo by broth3rmax 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 Halo Sn sterelover Perkenalkan nama saya Sef Jaenal Dari Hotel The Pavilion Bandung Hari ini saya akan memasak Empal gengeng Yuk kita simak bahan-bahannya Sebelum kita mulai Masuk ke bahan-bahan Kita rebus dahulu Untuk disini saya punya empah Kita rebus dulu Disini juga ada babat Kita masukkan Disini saya pakai Daging sandung lamur Untuk empalnya Kita tambahin dulu Dengan rempah Agar Tidak bau Hamis Kita masukkan Sedikit garam Untuk menambahkan rasa Tambahin sedikit merica Kita tukar posisi Sebelum Masuk ke bumbu Dan kita sambil menunggu Bumpalnya ini matang Kita siapkan Untuk bahannya Kita panaskan wajan dulu Masukkan minyak Sekitar 30 ml Disini saya akan bikin bumbu kuning Kita pakai bawang putih Bawang putih Bawang putih sekitar 15 gram Dan bawang merah Kita pakai sekitar 25 gram Disini kita pakainya bawang batu Bawang merah batu Ini cukup sekitar 25 gram Kita pakai kunyit Tambahkan kunyit Sekitar 2 cm Atau sekitar 15 gram Disini ada ketumbar Yang sudah disangrai Dan disini saya masih punya Bahan lengkuas Daun jeruk Dan serai Daun salam Ini saya sengaja Terakhir Ada jahe juga Minyaknya sudah panas Kita masukkan bahan-bahannya Sampai wangi Dan matang Sambil sesekali Kita cek Untuk Babat Paru Dan empal Tips untuk merebus Babat Sandung lamur Dan empalnya Ini sekitar 45 menit Sampai matang Saya rasa ini sudah wangi Dan 50% Mendekati matang Sebelum saya blender Saya matikan dulu Sampai dingin Untuk bawang merah Atau bahan dasar Bungu kuning Kita masukkan Tender Kita tambahkan sedikit air Dan sedikit minyak Bumbu kita sudah blender Kita siapkan dulu Kita lihat Saya rasa ini untuk Daging dan empal Sudah cukup Kita angkat dulu Kita matikan dulu Untuk apinya Dan kita potong Potong Ini untuk Bau Sapinya Atau Bau Amisnya Sudah berkurang Karena kita tadi Saat merebus Rempah Sudah masuk Dan ini Hasilnya seperti ini Dan semuanya Sudah kita potong Potong Baru kita siapkan Bumbu Kuningnya Sebelum kita Masak Daging yang sudah Dipotong Potong Kita panaskan dulu Wajarnya Sospennya Sampai panas Kita kasih sedikit Minyak Dan ini Untuk Rempah Serai Daun jeruk Langkuas Dan Daun salam Kita masukkan Lebih dahulu Pastikan Bahan yang ini Sampai Wangi Dan tidak Mengeluarkan Bau mentah Dan Bumbu Saya rasa Sudah Wangi Untuk Rempah Serai Langkuas Dan Daun jeruk Kita masukkan Bumbu kuning Yang tadi Sudah di blender Dan Ini Untuk Mengurangi Bau amis Sebelum Masuk Air Tadi yang Bumbu kuning Dan Daging yang Sudah direbus Kita masukkan Duluan Ini Kita matangin Dulu Disini Kita aduk Aduk Dulu Sampai Sedikit Berkurang Untuk Airnya Dan Bumbunya Sampai Wangi Ini Tipsnya Untuk Meresap Jadi Kita Kasih dulu Bumbu Garam Dan Dan kita Masukkan Santan Biar daging Dan empal Menjadi Empuk Dan Berasa Dengan Bumbunya Saya Air Air Sekitar 1 liter Sampai 1 liter Setengah Tunggu Sampai 30 menit Empal Dan Dagingnya Sudahkan Dalam Kondisi Matang Dan Kita Akan Tambahkan Bumbu Sini Ada Garam Garam Sudah Masuk Merica Kita Masukkan Merica Kita Masukkan Gula Putih Dan Kita Masukkan Penyedap Rasa Bumbu Semua Sudah Masuk Kita Tunggu Sampai 15 Menit Sampai Bip Dan Empalnya Matang Ini Dia Empal Gentong Sajian Dari Hotel De Papillion Bandung Mudah Kan Cara Membuatnya Silahkan Selamat Mencoba Di Rumah Manann 1 2 3 Terima kasih telah menonton 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 Panaskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Suto bete Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton